Vaksinasi COVID-19 masal digelar Badan Intelijen Negara daerah Bengkulu di Kabupaten Muko-Muko yang cakupan vaksinasi dosis pertama tergolong rendah. Guna mempercepat capaian vaksinasi di daerah ini, BIN menyiapkan 2.357 dosis vaksin COVID-19 yang diperuntukkan bagi pelajar usia mulai 12 tahun ke atas serta masyarakat di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko. Dalam vaksinasi masal ini, BIN bersama PMK Muko-Muko juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga yang sudah divaksin. Untuk mempercepat kekebalan komunal atau administri di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Muko-Muko. Untuk kesempatan kali ini, Badan Intelijen Negara mengalaksikan 2.357 vaksin. Terbagi dalam 2, itu untuk siswa, itu sekitar 500, dan sisanya 1.857 untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Muko-Muko mengakui capaian vaksinasi di daerahnya tergolong rendah, masih di bawah 50% untuk dosis pertama. Dengan dukungan seperti ini, diharapkan meningkatkan capaian vaksinasi, sehingga kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat segera terbentuk menghadapi pandemi. Kami sudah dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk pencapaian vaksin di Kabupaten Muko-Muko karena saat ini bisa terendah di Provinsi Bengkulu, kami khusus untuk kesehatan, kami arahkan supaya selalu kusmas-kusmas yang ada di Muko-Muko ini untuk tim-timnya turun ke desa-desa, bahkan untuk door-to-door. Selain melaksanakan vaksinasi di sekolah dan fasilitas kesehatan, BIN bersama Dinas Kesehatan juga melakukan vaksinasi secara door-to-door ke rumah warga.